Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke pemirsa opini, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama Bang Boni selaku owner sayur buk gitu ya Bang Boni, di segmen ketiga ini biasanya kita kolaborasi dengan BMKG nih Kalau Bang Boni sendiri melihat cuaca akhir-akhir ini seperti apa di Bengkulu? Akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini tuh udah gak nentu lagi ya Tapi panasnya tuh udah pasti gitu Kalau Bengkulu ya, panasnya udah pasti ya Siang masuk jam 9 gitu, jam 9 tuh udah nengat banget gitu Di jalan tuh udah, apa ya, kulit udah kering semua ya, panas banget Apalagi memang aktivitas Bang Boni tuh di luar semua ya Dulu kalau awal-awal itu gak pake jaket tuh gak kerasa gitu panasnya Sekarang tuh udah panas banget Udah ampun lah pokoknya, pokoknya harus pake jaket kalau keluar ya Apa ya, sekarang ada apa, fenomena El Nino, El Nino gitu ya Iya, 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 benar-benar Jadi yang cuaca yang sama Kalau Bang Boni sendiri, sering melihat perakiran cuaca kalau di handphone? Kalau malam ya, sering juga Sering juga ya Tapi lebih sering lihat langsung gitu Oh, lihat langsung ya, oh ini mendung atau cerah gitu kan Di arah, misalnya arah lingkar barat hujan atau enggak Ngantar dulu lah yang menteri yang terang kan gitu Oh iya, benar-benar Oke, baik ini untuk Bang Boni dan para pemirsa juga Ini perakiran cuaca yang kita dapatkan dari BMKG Fatmawati Bengkulu Untuk 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu Ini biar masyarakat juga pada tau nih Bang Boni gitu kan Iya Kita di kabupaten pertama yaitu kabupaten Seluma Akan terjadi hujan siang ini Suhu di sekitar 23-32 derajat Kabupaten Lebong juga akan terjadi perakiran cuaca hujan Suhunya lebih dingin lagi 16-31 derajat Celcius Ini kalau hujan Bang Boni sendiri kayak gimana? Hujan-hujanan, iya pake jas hujan gitu Pake jas hujan ya Tapi lebih sering nunggu dulu lah Nunggu dulu lah ya gitu Begitu Dan dari kabupaten selanjutnya Kabupaten Bengkulu Utara Dan kabupaten Muko-Muko Sama perakiran cuaca hari ini akan terjadi hujan Suhu di sekitar 22 derajat sampai 32 derajat Celcius Dan biasanya memang BMKG ini bener Kayak besok misalnya Atau siang ini biasanya terjadi hujan Biasanya udah mendung tuh gitu kan Kayak gitu Di kabupaten selanjutnya itu di kabupaten Rejang Lebong Akan terjadi hujan Suhu di sekitar 18 derajat sampai 31 derajat Celcius Ke kabupaten selanjutnya yaitu kabupaten Kepahyang Karena Kepahyang biasanya hujan terus nih kan Daerah gunung ya Daerah sayur juga nih gitu kan Biar subur sayurnya ya Bang ya Akan terjadi hujan petir Hati-hati untuk para pemirsa yang ada di Kepahyang dan sekitarnya Suhu di sekitar 18 sampai 32 derajat Celcius Misalnya kalau curah hujannya tinggi juga Petir juga kan Curah hujan tuh naruh ke cabe dia Oh ke cabe juga ya Gitu ya Dan di kabupaten Bengkulu Selatan Akan terjadi hujan Suhu di sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius Kabupaten selanjutnya Kabupaten Kaur akan terjadi hujan juga untuk siang ini Suhu di sekitar 21 sampai 32 derajat Celcius Kita menunggu juga untuk Kota Bengkulu nih Bang Nah Kota Bengkulu juga akan terjadi hujan Berarti hati-hati untuk para pengendara motor juga gitu Siapkan mantelnya gitu kan Jangan sampai kehujanan Suhu di sekitar 23 sampai 32 derajat Celcius Di kabupaten sebelahnya yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah Akan terjadi hujan juga perakhiran cuaca siang ini Suhu di sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius Nah itulah tadi pemirsa perakhiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Fatmawati Bengkulu Yang berlaku untuk siang ini di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu gitu Oh berarti kalau aktivitas hujan pun tempur ya Bang ya Tempur ya tunggu hujan dulu lah lebih baik Iya nunggu hujan dulu Nunggu hujan reda gitu baru jalan lagi Tapi kalau udah kena di jalan terus ya minggir dulu lah Tapi memang harus aku sedia mantel terus di job gitu Karena mungkin ya pelanggan juga gak mau telat juga ya Ya memang kalau ada juga yang minta pagi gitu ada juga Tapi memang gak semuanya bisa pagi gitu Iya 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 Karena ada request gitu kan Pokoknya Bang jam 7 kalau bisa udah di rumah Bang gitu kan Kami usahakan kan Oh iya bisa dikompromikannya gitu kan Kalau memang bener-bener gak bisa sih ya nganter sore lah apa gimana gitu Oh iya 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 Setelah ya selesai gitu kan Berarti menyesuaikan juga ya gitu Menyesuaikan Menyesuaikan cuaca juga Menyesuaikan keadaan juga Semoga dimengerti lah Semoga dimengerti Oke baik Mumpuni kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini Tetap di Opini obrolan pagi ini Terima kasih